Saya di bagian timer sama meramunya, timer itu untuk membuat bom itu meledak berapa menit, kemudian mau dibikin seperti apa, itu saya langsung ke dokter asyari waktu itu. Ini mulanya sekitar 5 tahun lalu, kami memulai warung Soto ini, waktu itu memang saya suka koriner, kemudian waktu itu selepas dari tahanan di Jakarta, kita ikut restoran, kemudian setelah hari saya kerja di restoran, keluar, saya buka angkeringan atau wedangan sekitar 9 bulan, tapi karena waktu itu jualan wedangan malam hari, kondisi badan tidak kuat, dan saya berpikir jualan apa di siang hari yang prospek. Kemudian saya waktu itu berpikiran, warung Soto itu kan pagi hari, kemudian banyak orang yang suka, kemudian di Solo ini, warung Soto semuanya laris. Makanya sekitar 5 tahun yang lalu, saya membuka warung Soto ini, masih pakai tenda biru, kemudian akhirnya bisa berkembang seperti ini. Dulu kalau sore, di sini dipakai ada yang jualan nasi goreng, mie goreng, itu terus ini kalau siang di depan itu jualan siome, tapi di manajemennya di luar kami, di luar Soto. Yang jualan nasi goreng sama mie goreng itu ikna peter juga, yang siome itu jam 10 nanti itu juga ikna peter dari Malang, pendidikan di Universitas 11 Maret UNS. Saya di 1999-2000, saya sudah aktif di Ambon sama di Poso, kemudian tahun 2002, saya terlibat di Pombali I, saya di bagian timer sama meramunya. Timer itu untuk membuat bom itu meledak berapa menit, kemudian mau dibikin seperti apa, itu saya langsung ke dokter asyari waktu itu. Namunnya sama Dolkera Asyari, juga sama Dolmatin. Waktu itu kita ngontrak di dekat SMP 9, di Solo, bareng dengan Dolmatin, kemudian Imam Samudera, kemudian yang dieksekusi tiga orang dari Lamongan itu, kemudian Ali Imron, Barok, semua lengkap waktu itu. 2004, di Solo, di Solo, saya sempat lari dua tahun, kemudian merasa aman, saya pulang ke Solo, tapi lagi-lagi waktu itu Nurdin kembali ke Solo, mengajak eksen lagi di Malang, waktu itu mau mengadakan FAI atau perampokan di PT Etiria atau apa itu, waktu itu jamur di Malang. Saya kondis enam tahun, saya menjalani empat setengah tahun di LPG Pinang. 2004 saya ketangkap, 2008 saya bebas. Saya mengajukan pembebasan bersyarat. Bagaimanapun juga kita sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, kemudian kita kembali ke masyarakat waktu terutama. Yang utama, yang paling berat adalah bagaimana kita tanggung jawab saya sebagai ayah dan sebagai suami, harus di masyarakat lagi, harus kembali ke masyarakat, nah itu yang paling berat di situ. Kemudian faktor masyarakat sebenarnya tergantung kita, berat dan tidaknya penolakan di masyarakat itu tergantung kita. Misalnya kita bersikap netral, normal, ikut kegiatan masyarakat, insya Allah di masyarakat tidak ada masalah. Terima kasih, Pak. Ya, janjimu tak tepatin, toh? Ya, makasih, makasih, makasih. Setelah jalan 48 kg tadi, dari Tawangmangu nyoto dulu. Nyoto di tempat Bang Jack. Jacknya saya ingin mengerti, lah. Jacknya saya ingin. Ya, terima kasih. Nah, sekarang di Subarco ketemu Bang Jack yang sekarang jualan soto. Jadi sudah berapa lama sotonya? 5 tahun, Pak. 5 tahun? Iya. Ini mau kayak iseng ya, gue ya? Ya, biar panas nanti, biar merasa tambah nikmat ya, Pak. Alah, ini mata apa ya? Gembrabius gue. Makanya kegiatan maram ini, Pak. Ah, ya, maram. Jadi, anaknya harus di oven, nih. Jadi sudah 5 tahun? 5 tahun, Pak. Itu kira-kira sehari gitu berapa tamunya? Sehari tamunya berapa ya, Pak? Berapa tahun itu? Berapa tahun itu? Ya, ini lumayan juga, Pak. Ini masih nyewa, Pak. Oh, nyewa. Ini sebelah? Sebelah rumah penduduk. Penduduk? Iya. Ujungannya yang berapa ini? Sebelah di sini. Unangnya apa tahunan? Tahunan. Setahun berapa? Tahun 5 juta. Tahun 5 juta? 5 tahun. Tapi tanahnya ada? Tanah ada, enggak. Perjalanan nggak WDW ini? Iya. Lah, kalau sambil ini bisa ceritain terus, Dodo sotonya bisa masak soto, Pak. Apa ngarang? Dulu, katanya ahli merasik dulu, ya. Kita merasik soto sekarang, Pak. Aku tahu, Pak. Dulu merasik apa? Dulu merasik bom ini. Iya. Sekarang racek soto. Kata orang enak. Kata orang enak. Ini bumbunya beda, Pak. Oh, bumbunya beda, Pak. Bumbunya beda, Alhamdulillah. Jadi sekarang racek soto. Saya belum tahu sotonya. Rasanya apa ini? Rasa gurih, Soto asin, Atau rasa was-was. Jangan-jangan ini antara kodesan kalau kasinan dari sini. Yang teman-teman ada, enggak? Ada yang bergabung di sini? Kalau di sotonya dulu ada. Sehari pernah ikut di sini. Kemudian ada satu lagi. Kemudian malam dipakai jualan mie goreng sama nasi goreng. Sampai tekan jam berapa ya? Sampai jam 11, Pak. Oh, tekan jam 11, Pak? Seorang tekan sore? Sini memang soto kalau beda res ini banyak pekerja. Oh, sarapan, Pak. Sarapan nanti yang bergerak di tempat kerja. Ini di barik res atau di pabrik-pabrik tekstil. Dan soto sapi besar tahu harganya 7 ribu. Soto sapi kecil, oh sapi ini sih ngejicili ini. 5 ribu. Soto ayam besar 5 ribu. Soto ayam kecil 3 ribu. Kalau di sini kan ekonominya ya di pedesaan kami jual soto ayam 3 ribu. Yang penting masyarakat terjangkau. Kemudian ya kita pikirnya sedikit-sedikit tapi kalau belinya-belinya kan juga ngumpul itu, Pak. Ini nambutin bu soto ini. Tenangnya. Ya, sekarang kita ngicipi sotonya. Ayo, yuk. Ya, saya kira ini model repatriasi yang bagus ya. Kalau kemarin yang di mana Semarang umpama, model repatriasi sosialnya ada yang buat rumah makan, beternak lili, dan di masyarakat diterima dengan sangat baik, berbaur jadi satu. Kalau masyarakat ini sebenarnya lebih banyak lagi. Dia tidak hanya soal entrepreneur di dalam jualan sotonya saja, tidak. Tapi juga seringkali kita minta untuk kolaborasi, memberikan penjelasan pada generasi muda, pada masyarakat, begitu kan. Sehingga orang bisa tahu seperti apa bahaya terorisme, seperti apa itu radikalisme, jiri-jirinya, penanganannya. Sehingga di masyarakat seorang akan bisa waspada, terus kemudian mereka akan bisa peduli, dan kemudian kita bisa mencegahnya. Terhadap kawan-kawan yang pernah terlibat, saya senang bisa melihat beberapa aktivitas dalam repatriasi sosialnya bagus gitu. Termasuk hari ini kita makan soto. Sotonya enak, tur murah. Sambel pedas, senge panas, mangan yawan, teo panas, gemburabias. Saya jamin yang pengen kurus makan di sini. Jadi habis makan gemburabias. Tapi sotonya enak. Oh, dan ada programnya setiap, apa namanya, Jumat pertama gratis. Makan soto gratis di sini. Kirang mangkok, Mas? 500. 500 mangkok. Jadi selalu ada amal yang diberikan setiap bulan. Dan model-model semacam ini tentu akan bisa menginspirasi yang lain ya. Yang lain siapapun nanti untuk bisa semangat, bisa kembali ke masyarakat, ke pangkuan Ibu Pertiwi begitu. Dengan semangat yang kreatif, yang inovatif, yang selalu bisa menjadikan mereka nanti kembali percaya diri di masyarakat. Dan terus biasa lagi kalau sudah di masyarakat. Membangun kehidupan sosial yang harmonis, yang menarik ya. Yang rukun lah gitu kalau orang Jawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!